Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan bahwa pada musim 2024-2025 nanti tiap pelatih di Liga 1 diberi klausul dalam kontraknya yang mewajibkan mereka melepas pemainnya ke Timnas Indonesia Erick Thohir mendapatkan laporan dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus Selain itu ada juga klausul yang melarang pelatih terlibat pengaturan skor Erick Thohir yakin polemik pemanggilan pemain kompetisi domestik ke Timnas Indonesia tidak akan terjadi sebab jadwal Liga 1 sudah disinkronisasikan hingga 3 musim depan Sementara itu Ferry Paulus menjelaskan bahwa aturan itu dibuat berkaca dari kejadian pada musim lalu Polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia kerap terjadi karena agendanya bersamaan dengan jadwal Liga 1 misalnya komplain dari pelatih Persija pada musim lalu Thomas Doll Sebenarnya itu bagian dari keharusan lebih tepatnya tambahan verifikasi kepada pelatih-pelatih yang akan dikontrak oleh klub, ungkap Ferry Paulus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru telah sepakat untuk meliburkan Liga 1 ketika SEA Games 2025 Thailand tapi jalan terus saat piala AFF 2024 PSSI dan PT LIB baru saja memfinalisasi jadwal Liga 1 selama 3 musim ke depan supaya tidak bentrok dengan agenda Timnas Indonesia PSSI dan mayonnaise PEDIS PSSI dan PT LIB